Winnie Ariyani akhirnya menyerah, persilahkan Rizky Aditya lepas tanggung jawab Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Belum temui titik terang, gugatan Winnie Ariyani pada suami Citra Kirana, Rizky Aditya terus bergulir Pengakuan Rizky Aditya sampai detik ini masih terus dinanti oleh Winnie Ariyani Sebelumnya, Winnie Ariyani mengaku telah melahirkan darah daging Rizky Aditya pada tahun 2013 silam Keduanya diketahui menjualin asmara tanpa ada ikatan pernikahan Bungkam selama 8 tahun, kini Winnie Ariyani disak pengakuan dari Rizky Aditya Winnie Ariyani tak minta apa-apa, hanya pengakuan Rizky Aditya soal darah dagingnya Winnie Ariyani bahkan sampai minta maaf kepada Citra Kirana karena terpaksa seret nama suaminya seperti ini Namun sayangnya, hingga detik ini pihak Rizky Aditya masih bungkam tanpa klarifikasi apapun Bungkamnya Rizky Aditya sedikit banyak berimbas pada keteguhan Winnie Ariyani Terlebih lagi, pada sidang pertama yang digelar 14 Juni 2021 lalu di PN Tangerang, Rizky Aditya sama sekali tak hadir Diwakili kuasa hukumnya, dalam sidang mediasi tersebut pihak Rizky Aditya tetap tak memberikan klarifikasi apapun Di sisi lain, Rizky Aditya terlihat tetap menjalani hidupnya seolah-olah gugatan Winnie Ariyani tak berarti apa-apa Sikap seribu bahasa yang dilakukan Rizky Aditya ini membuat Winnie Ariyani terpikir untuk menyerah Soal gugatannya, jika Rizky Aditya ingin mengacuhkan segala tindakannya, Winnie Ariyani mengaku tak akan dendam Dilansi dari tayangan Youtube Celeb Oncham, Kamis 22 Juni 2021, Winnie Ariyani bahkan tak mempermasalahkan jika suami Citra Kirana tak mau bertanggung jawab dengan perbuatannya Sekalipun, Rizky Aditya tak mau bertanggung jawab, anak itu tetap darah daging Winnie Ariyani Walaupun dia tidak bertanggung jawab, keke tetap anak saya, kata Winnie Ariyani Paling tidak, anak saya lihat ibunya berjuang untuk membenarkan status dia Kalau soal maaf, saya gak ada dendam, sudah berlalu, imbunya Namun soal pengakuan terhadap anak, Winnie Ariyani tak mau kompromi Bagi Winnie Ariyani, pengakuan dari Rizky Aditya adalah hak anaknya yang harus ia perjuangkan dan tak bisa diganggu gugat Jika Rizky Aditya tak mau bertanggung jawab, silakan Tapi Winnie Ariyani minta, akui kebenaran status darah dagingnya Tapi, untuk satu kebenaran bahwa status anak maunya saya kan diakui bersama, jelas Winnie Ariyani Artinya, yang memang ada keberadaan anak ini kan gak mungkin saya melahirkan sendiri, imbunya Terima kasih telah menonton!